Ya pemirsa Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanjung Jawa Barat menyebut jika luas tanam sawah di Tanjung Jawa Barat berkurang pada tahun ini. Diketahui saat ini sejumlah petani padi mulai memasuki musim tanam. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanjung Jawa Barat, Zainudin. Di bulan Januari 2023 ini merupakan puncak bagi petani padi untuk mulai menanam padi di sawah mereka untuk di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Terdapat sebanyak 7.574 lahan baku sawah dan tersebar di 6 kecamatan. Untuk musim tanam sendiri dipastikan akan berkurang dari luasan lahan baku sawah yang ada sebab ini selalu terjadi setiap tahunnya. Meski demikian sentra padi beras yang dihasilkan tetap bersumber di 3 kecamatan yakni Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Batang Asam. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanjung Jawa Barat, Zainudin menjelaskan untuk di Kabupaten Tanjung Jawa Barat saat ini sudah mulai memasuki musim tanam padi di sawah milik petani sedangkan untuk jumlah luas tanam padi ini tergantung dari petani itu sendiri sehingga jika telah usai musim baru dapat diketahui pasti jumlah luas tanam padi yang dilakukan oleh petani padi. Meski demikian tidak menutup kemungkinan luas tanam dipastikan berkurang sebab sebagian petani kerap melakukan ahli pungsi lahan mereka dari sawah ke tanaman pinang maupun sawit. Dikatakan Zainuddin, saat ini masih terdapat 6 kecamatan yang memiliki lahan sawah namun sumber lumbung padi terbesar dan lahan sawah terluas masih didominan di 3 kecamatan yakni kecamatan Pengabuan, Senyerang, dan kecamatan Batang Asam. Zainuddin berharap petani padi dapat memanfaatkan momen musim tanam saat ini sebab di tahun ini harga beras cukup mahal dibandingkan dari harga beras beberapa tahun berlakangan ini. Hasil kita bersama dengan ATR BPN kita kenarkan verifikasi di lapangan luas bakulan sawah kita sekebupaten ini ada seluas 7.574 hektare. Ini kecamatan mana benar kalau kita? Terminannya di kecamatan daerah Pasang Suruh di Pengabuan dan Senyerang kemudian kalau ada irigasinya ada di kecamatan Batang Asam. Ya, ini yang baru masuk musim tanam Oktober-Maret jadi luas tanam nanti terakhir, nanti di Maret lah kita baru ketahui maksimal tanamnya berapa hektare. Tapi menurut kami mungkin lahan sawah kita akan puluh tanam semuanya. Mengingat pertama cuacanya mendukung yang kedua harga beras cukup menarik untuk tahun ini. Lebih lanjut Zainuddin menambahkan dengan melihat potensi masih terdapat luasan hektare sawah milik petani yang tetap produktif, ia juga pastikan kualitas beras dari petani dapat lebih baik dan minimal menjadi beras premium sebab saat ini kualitas beras dari petani masih berkualitas medium atau kualitas rendah. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.